PEMBICARA 1 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 negatif signifikan, jadi kalau misalnya performanya rendah perusahaan itu harus memberikan penjelasan kenapa bisa performanya rendah atau kalau misalnya dia mau meningkatkan integritasnya biasanya dia memberikan asurans kalau nanti ke depan performanya kita akan meningkat seiring dengan bertambahnya penjualan karena perusahaan menambah cabang atau menambah mesin produksi juga menjelaskan tentang uncertainty yang dihadapi perusahaan dan bagaimana strategi perusahaan untuk menghadapinya juga kalau misalnya perusahaannya itu lebih gede digambarkan dengan saiz perusahaan yang besar atau bisnis segmen perusahaan perusahaan itu juga memberikan penjelasan kenapa kondisi perusahaan itu seperti ini dari penjelasan yang diberikan oleh CEO dalam shareholder letter itu yang ditangkap oleh variable BI untuk menunjukkan apakah CEO ini punya integritas yang tinggi atau integritasnya rendah selanjutnya hubungan antara CEO behavioral integrity dengan employee perception tadi kan dari hasil regresi sebelumnya itu kan digunakan untuk menghitung atau menemukan proksi untuk BI kemudian proksi BI itu nggak semata-mata oh aku udah punya proksi dan bisa langsung dipakai tapi penelitian ini itu juga menjamin atau melakukan uji validitas kalau emang proksi yang mereka temukan atau mereka buat itu sesuai dengan yang ada di lapangan mereka melakukan atau mengakses hubungan antara CEO BI dengan employee perception melalui dua cara yang pertama itu dengan melakukan survei lapangan dan juga melakukan meta-analisis mereka melakukan survei di suatu research institute di sini diwakilkan dengan variable KRW dan meta-analisisnya itu menggunakan rating dari pegawai di sini diwakili dengan rate dan hasilnya itu juga menemukan bahwa hasilnya itu sejalan dengan asumsi mereka bahwa lean score itu akan tinggi ketika explanation-nya tinggi dan explanation yang lebih banyak itu menggambarkan integritas yang rendah dan hasilnya itu sesuai dengan hasil survei dan meta-analisisnya nah di hasil meta-analisisnya itu juga mengungkapkan kalau CEO itu berperan dalam membentuk culture integritas di perusahaan nah ketika CEO-nya itu unfavorable pegawainya itu juga akan tidak mematuhi CEO atau punya working rate yang lebih rendah karena nggak nyaman sama CEO-nya karena CEO-nya itu tidak bekerja sesuai dengan ucapannya dia atau word deeds-nya itu beda dia ngomong apa tapi yang dilakukan berbeda jadi setelah melakukan uji validitas maka bisa disimpulkan kalau proxy yang mereka usulkan itu bisa digunakan dan selanjutnya mereka menguji apakah auditor itu merespon terkait integritas CEO dan hasilnya pun menunjukkan ketika integritas CEO itu rendah maka audit fee-nya tinggi tetapi kalau integritas CEO itu dinilai tinggi atau lean score-nya rendah maka explanation-nya itu juga lebih rendah dan itu menunjukkan bahwa integritas CEO lebih tinggi nah selanjutnya karena auditor ini merespon ke integritas CEO dan integritas CEO ini juga memiliki hubungan dengan audit fee maka muncul pertanyaan apakah mungkin hubungan antara AFI dan CEO behavioral integrity ini disebabkan oleh karena adanya CEO atribut yang lain kayak misalnya litigasi atau misalnya kalau misalnya CEO-nya itu overconfidence atau beberapa atribut CEO lainnya misalnya dia cenderung maskulin dan lain sebagainya nah dalam penelitian ini itu juga diuji melalui kalau di penelitian ini itu mereka bisa mengukur melalui conference call CEO jadi mungkin di negara tempat penelitian ini berlangsung itu CEO-nya bisa melakukan conference call dan bisa diakses oleh penelitian ini nah dari hasil pengujian yang ini itu menunjukkan kalau misalnya hasil audit fee ke behavioral integrity itu bias karena adanya kompleksitas dari perusahaan apakah kalau misalnya emang perusahaannya kompleks lebih besar atau lebih sibuk maka kan auditor perlu melakukan kerja tambahan dan sehingga CEO itu memberikan explanation terkait kompleksitas perusahaan nah tetapi hasilnya itu tidak menunjukkan hasil yang konsisten karena hasil CEO-nya di sini positif signifikan sedangkan hasil pengujian terkait CFO itu tidak maka hasil audit fee ke behavioral integrity itu tidak bias karena adanya kompleksitas perusahaan tetapi karena hasil seluruh pengujian CEO di sini positif dan signifikan itu menandakan kalau ada unsur-unsur CEO attributes yang bisa mempengaruhi hubungan antara audit fee dengan CEO integrity nah akhirnya diujilah cuma tidak ditunjukkan di tabelnya maksudnya tabelnya itu di undisclosed kalau ternyata setelah diuji CEO integrity dengan on for confidence atau masculinity terus etnis atau religionnya CEO itu tidak menunjukkan hasil yang signifikan maka hasil hubungan audit fee dengan CEO integrity itu tidak dipengaruhi oleh CEO attributes yang lain selanjutnya yang pengujian yang terakhir yaitu hubungan antara CEO behavioral integrity dengan firm outcomes karena banyak penelitian terdahulu itu juga membuktikan kalau CEO attributes itu bisa mempengaruhi hasilnya perusahaan kayak performa gitu nah akhirnya penelitian ini tuh ingin menguji untuk mengungkapkan bahwa yang penting itu enggak cuma CEO attributes tetapi integrity-nya CEO itu juga one part yang perlu dimasukkan sebagai CEO attributes dan dianggap penting gitu nah hasilnya di sini menunjukkan bahwa financial miss reporting itu tidak berhubungan dengan CEO integrity karena risk premium karena audit worknya extend audit work yang dilakukan oleh auditor itu karena adanya misstatement selama proses audit bukan karena auditor menemukan risk premium yang disebabkan oleh financial miss reporting kemudian pengujian yang kedua ke lawsuit itu juga membuktikan tidak ada financial misstatement yang diperkarakan jadi tidak berhubungan antara lawsuit dengan CEO integrity sedangkan yang variable option backdating dan performance itu memiliki hubungan dengan CEO integrity kenapa? kalau dua-duanya itu memiliki hubungan positif dan signifikan karena CEO itu CEO atau CFO itu memiliki lag insentif untuk prevent stock option backdating karena dia tidak ada dorongan untuk melakukan pengawasan terhadap stock option backdating tetapi terkait performa ini berhubungan positif ketika kalau perusahaannya mempunyai CEO yang lebih integritas performa perusahaan juga lebih baik karena CEO-nya itu bisa membangun culture integrity di perusahaan dengan baik tetapi ketika integritasnya turun maka performanya itu juga akan menurun nah di sini muncullah ide untuk feature research kenapa perusahaan itu tidak investasi atau tidak memilih CEO yang memiliki integritas tinggi aja karena kan akan meningkatkan performa soalnya sudah terbukti kalau integritasnya rendah ya performanya rendah itu ide untuk feature research sekian presentasi dari saya mengenai behavioral integrity terima kasih iya bagus deh apa ya ini ini tanya ya boleh boleh ini papernya tapi gak ada tulisannya The Accounting Review ya soalnya gak bisa di download dari AAA Journal itu aku downloadnya dari paper SSSRN oke 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 berarti ini adalah behavioral integrity terus ini sih dan berarti ini untuk pengukurannya adalah tadi yang variable banyak itu selanjutnya dilihat dari residunya ya benar gak iya nilai residunya yang dipakai untuk bikin proksinya integrity oke ini berarti proksi ini tuh ditemuin sama ini ya penulisnya ini berarti baru ditemuin ya tapi dia mengambil dari penelitian terdahulu si Siemens 2002 ini tentang behavioral integrity oke nah terus habis itu ini sih yang aku tangkap pas si oh behavioral integrity kan tadi ada part table berapa ya table 4 atau table 3 yang bilang intinya adalah adanya si oh behavioral integrity itu dapat menciptakan lingkungan perusahaan yang lebih apa itu kerjanya lebih jadi kalau kayak gitu itu hubungannya apa ya berarti itu mediasi gak sih baru nyambung ke apa itu namanya tadi from from outcome ya gak sih tadi pas udah marah di lagu ya aku masuk ya jadi kalau hasil table 4 ini kayak validitas proxy yang diajukan hal peneliti itu sudah sesuai apa belum nah mereka kan melakukan survei juga meta-analisis di dua perusahaan yang berbeda yang perusahaan KRW ini small firm sedangkan yang perusahaan untuk mengukur ratingnya ini di big firm karena ternyata di small firm maupun big firm itu menunjukkan kalau CEO integrity itu penting dan CEO integrity itu bisa membangun iklim kerja yang baik gitu yang kondusif untuk pegawai gitu nah hubungannya ke audit fee ya tadi sebenarnya hasil ini itu tidak menghubungkan ke audit fee tapi hasil dari table 4 ini menunjukkan kalau proksinya itu iya sesuai bahwa ketika lean scorenya itu tinggi itu karena integritas CEO-nya rendah tetapi ketika integritas CEO-nya itu tinggi ya maka lean scorenya akan rendah gitu jadi ini tuh hanya untuk validitas proksinya nanti proksinya itu yang kemudian diuji ke audit fee oh iya aku tadi dengerin kayak pas kamu ngomong apa itu namanya ngomongin tentang BFRL integrity terus bakal bikin lingkungan perusahaannya oke terus baru nanti firm outcome-nya itu bagus tadi aku dengerinnya gitu betul jadi makanya aku mikirnya oh berarti itu perannya mediasi ya kalau kayak gitu tapi pas tak lihat lagi tablenya ternyata gitu ya langsung ke employee perception terus pas di terus pas di table pertama itu berarti satu-satu ya dan pengukurannya untuk mengukur apa itu table iya satu-satu setiap setiap variable dependent ini dikelompokkan jadi ada yang performans ada yang menggambarkan uncertainty atau kompleksity nah masing-masing di uji ke di uji ke SL clause ini SL clause itu shareholder clause yang di shareholder letternya itu kata ada berapa proporsi kata yang menunjukkan kata sebab-akibat gitu kalau misalnya performanya itu rendah atau tinggi ya berarti penjelasannya gimana ditambah sama itu gak sih yang kamu bilang apa itu apa itu pesimistik sama yang itu katamu kalau misalnya di dalam shareholder letternya itu kalau gak kalau misalnya dia menunjukkan kinerja yang buruk dia bakal menunjukkan apa gimana solusi perusahaan berarti di dua sumber penjelasannya lebih panjang penjelasannya lebih panjang tapi tetap masuk shareholder letter itu iya yang diperiksa itu cuma dari shareholder letter kalau penelitiannya mbak-mbak kan ada yang pakai MDNA report kan sama mas Algen juga meneliti MDNA report nah kalau disini itu fokusnya kok shareholder letter disini mereka juga menggunakan MDNA report jadi kontrolnya perusahaan dan hasilnya itu menunjukkan kalau CEO itu lebih berperan dalam membuat shareholder report daripada DMDNA gitu makanya penelitian ini berfokus di shareholder report aja untuk melihat proporsi kesesuaian antara yang CEO ucapkan dengan CEO lakukan atau integritasnya itu dinilai dari shareholder report berarti ini apa misal kalau di shareholder letter letter ini yang rola self growth return self safe itu ya apa itu nanti proses dalam collecting datanya dia kayak text mining gitu jadi dia nyari kata sebab akibat yang mana kata sebab akibat ini gak asal dia subjektif tapi pakai word dictionary tentang sebab akibat juga jadi ada dictionary juga ada software-nya untuk extracting kata sebab akibat ini oke berarti ini pakai aplikasi adem batuan aplikasi sama kalau kita text mining pakai t-mail sih gitu sih sebenarnya ini bagus ini bentuk behavioral integrity yang kuantitatif soalnya aku kayak pernah baca paper adanya yang gak kuanti sih eksperimen iya benar disini juga disinggung penelitiannya itu masih rare atau adanya itu ya survey based ya lapangan bukan yang archival data nah penelitian ini itu come up with archival data dan proxy yang baru gitu oke oke damennya lagi sih aku sebenarnya gak terlalu oke dalam hal apa ini perdataan ini kalau misalnya residu ya ini ya ini berarti runnya satu-satu atau gimana sih kalau kayak gini jadi satu model ini runnya oh satu model di jurnalnya bentar pak ini operasional measurement nah ini jadi mereka muci OLS dijadikan satu nah disini itu kan dia nulis kalau misalnya penjelasan terkait modelnya ini itu dijelaskan di appendix gitu kan tapi kayaknya appendixnya itu online soalnya di lampiran itu saya gak tahu iya aku belum pernah ngeran kayak residu yang model management jadi kayak gambarannya kurang enak di kepala aku oke bagus sih dom menarik kalau aku nangkep disini itu kan dia itu bilang kalau pengukurannya dia itu kan indirect gitu kan jadi kayak langsung nah aku masih kayak agak bingungnya dia itu yang pengukuran itu berarti maksudnya semakin banyak kayak dia semakin banyak jelasin itu kan berarti dia nangkepnya disitu asosiasinya itu malah integritasnya buruk gak sih iya nah menurut itu menurut itu kayak maksudnya kalau kita mikirnya itu kayak pengukuran ini rada kelemahannya itu gak sih kayak maksudnya kan banyak penjelasan kan juga belum tentu artinya belum tentu artinya DE itu memang integritasnya jelek kan maksudnya bisa aja memang dia itu lebih lebih banyak ngedisclose gitu gak sih nah terus menurutku kayaknya bisa gak sih kayak dibuat pengukuran kayak laporan tahun ini terus dibandingkan kayak lag gitu gak sih jadi kayak kalau buat lihat integritasnya itu kan kayak lihat omongannya tahun sekarang dibandingkan sama future-nya nanti memang kejadian apa enggak kayak perform performance-nya itu nanti bakal lebih baik apa enggak kayak gitu gak sih menurutku soalnya kayak gini cuma ya memang dia memang pakai software kan memang ada kata-kata tertentu yang causation words-nya itu causation words-nya itu memang kayak tak sembarangan tapi itu kayak jadi keleman juga gak sih akhirnya kalau semakin banyak penjelasan langsung diasosiasikan low integrity di situ iya-iya benar aku setuju sama Mbak apa sama Mbak Agnes ya soalnya kayak pengukurannya itu lebih kayak kurang kurang gimana gitu Mbak terus kalau aku sekarang kayak bisa dimasukin yang kemarin variable trustworthy itu buat jadi moderasinya atau gimana gitu itu memang mirip ya CEO trustworthy iya bisa bisa iya-iya itu memang jadi limitasinya ini dia juga mempertegas lagi kan kalau empirical proxy BI-nya itu ultimately indirect oh iya itu pengukuran itu maksudnya banyak proxy habis itu dijadikan satu skor gitu oh bukan banyak proxy tapi dia ukur apa link skornya itu kan ngukur link skornya itu pakai kata-kata yang diambil di shareholder report sedangkan di shareholder report itu kan gak cuma penjelasan yang menggambarkan dia itu integritas atau enggak kan bisa aja penjelasan yang panjang itu karena performanya rendah atau performanya tinggi atau karena ada kasus konflik antara shareholder konflik antara debitor di dalam perusahaan atau tentang kompleksitas perusahaan makanya dilakukan pengujian OLS terus nilai sisanya itu yang menggambarkan integritasnya jadi karena penjelasannya ini gak melulu terkait integritas maka dilakukan pengujian ke beberapa variable yang bisa mempengaruhi penjelasan di shareholder integrity nah nilai residualnya itu yang dipakai buat proksinya BI ini makanya proksi BI ini indirect soalnya dari hasil pengujian beberapa variable yang bisa mengpengaruhi eksplanasi CEO itu juga dari dari segi linguistik itu tadi dari jumlah penjelasan yang kau itu mungkin cuma bahan diskusi itu memang bisa gak dibuat perbandingan sekarang itu kayaknya gimana terus nanti performannya gimana terus sama aku mungkin mau tanya tapi aku lihat di akhir-akhir itu mungkin yang bisa jawab mas cek sama mbak Nadia itu ada tulisannya Windsor rise at 1% and 99% berarti maksudnya apa ya kita biasa nge Windsor 1,99 kita terus nge oh iya sih tulisan 1,99 di belakang ada 1,99 oh ala itu maksudnya gimana maksudnya di Windsor kan maksudnya biar gak ada outlier kan iya variablenya di Windsor maksudnya at 1% BN 99% berarti maksudnya oke batas bawah setahuku ya setahuku batas bawah yaitu di Windsor naik 1% batas atasnya itu buru ke 99% cuman aku yuk harus perhitungan kalau misalnya matematika realnya kayak gimana cuman gampangannya kayak gitu soalnya itu juga kadang ada yang 98% cuman aku juga gak tau alasannya kenapa harus kapan kita harus 2% atau 1% gitu pokoknya hasilnya pas beda sih mbak kalau Windsor itu sebenarnya di belakang koma apa secara keseluruhan mbak pernah baca di belakang koma di belakang koma jadi 99 apa gimana gitu 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 mbak tau sih gak sampai mestiin datanya tapi kayaknya tergantung datanya deh cik maksudku iya apa ya mungkin kayak misalnya kita persentil itu lah ada yang 25% terus 30% eh 50% 75% gitu karena itu mungkin ketika di 1% nya itu 1% itu kayak dibuang gitu loh atau gak dimampetin gitu ke angka 1% nya tapi sebenarnya bincer itu kan gak gak ngebuang sampel kan ya enggak enggak cuman angkanya kayak dibeser ya diurutin ya itu lintan naikin ya oke jadi bahas pengujian ini tapi disini sebenarnya pengujiannya sederhana sih semuanya OLS doang tapi banyak aja yang diuji makanya mungkin dia bisa masuk ke accounting review maksudnya gak ada yang kayak Robustus masuknya 2012 iya tapi baru publis di 2020 udah pada penguji Robustus gitu kan tapi disini gak ada Robustus semuanya cuma OLS biasa tapi banyak yang jaman pas waktu itu gitu dalam OLS kayaknya udah oke banget gitu ya tapi disini dia udah kenal industry fixed effect terus year fixed effect kalau kemarin yang punya Aji kan gak kenal face effect belum dia itu bilang kayak higher values imply relatively excessive explanation jadi dia mikirnya kalau excessive explanation itu berarti tambah bojo semakin banyak omong semakin banyak yang ditutupi gitu gak sih tapi masalahnya kan pengertiannya integrity between words and deeds jadi kayak antara perkataan di jenis itu menurutku memang outcome itu maksudnya gitu mungkin future future data dari pada soalnya kan kadang bisa aja memang dia perusahaannya memang dia suka banyak CEO-nya emang suka ngomong gitu ya suka jelasin seperti itu ada lagi teman-teman aku gak penasaran sih ini kontrolnya gak dimasukin semua di title ya gak sih gak ada yang dimasukin kan nah itu dia disclose gak maksudnya apakah kontrolnya digunakan untuk masing-masing penujian ini apa aja itu tuh sama atau dia tuh beda-beda gitu enggak kalau di deskriptif di atas gak ada pembahasan kontrol ini tak lihat di notes-nya juga gak ada iya maksudnya dia pake kontrolnya sama atau beda kontrolnya cuma nulis kontrolnya itu pokoknya proxy untuk klien auditor engagement attributes untuk semua dependent variable biasanya kalau kita di kampus ya gak tau ya misalnya dosen-dosen gitu kan kadang kalau di badannya beda ya kontrolnya itu harusnya beda beda kalau aku baca sih belum nemu pembahasan tentang kontrol itu ada kontrol itu Kim and Skinner tapi kayak disuruh ngecek sendiri di jurnalnya itu ya yang dipakai di Giso apa di Kim apa oh iya ini sama ada Kim and Skinner kayak disuruh lihat oh iya itu memang beda beda sih mbak itu memang beda-beda ada yang dari Bebcu ada yang Gwiso ya tapi hasilnya ini ya maksudnya sama aja gitu loh dia mau pakai kontrol mau gak pakai kayak hasilnya bagus gitu enggak sih yang sesuai cuma yang Giso ini doang sama yang lagi yang option back betting sama performance yang punya hubungan dengan integritas sedangkan dari previous research nya Kim Skinner itu gak ada yang sesuai sama ekspektasinya peneliti oke itu dia kok lihat hasil mana ya ya fix fix efeknya bahkan sampai pakai form loh tapi hasil tetap asik yang table 5 itu keren oke guys ada yang lain mungkin ini kan maksudnya industri apa beda itu ini ticker bener-bener ticker gitu ininya apa fix efeknya kalau ticker tuh nanti yang jadinya kalau tabelnya banyak gitu gak sih mbak iya tapi kan yang ditampilin tetap kalau hasil yang asli itu kan sampai untuk bawah yang per tahun itu ya atau gimana itu yang belakang itu tambahin ID ticker tapi diganti sama firm ISIC IR yang cuma aku gak tau itu harus mcode dulu nanti pakai langkah gitu mungkin ya di trinsit dulu mas iya gak iya bisa ada kok do file-nya di itu besar itu mas mau tanya kan yang dulu dulu mas yang regresi apa jenis run 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 Buat yang tahu konsep residual, residual itu bisa ditingkatkan lagi. Sebenarnya. Nah, residual itu kan nyari nilai sisa sebenarnya ya. Yang buat yang sudah tahu. Nah, nilai sisa itu kadang kalau yang residual awal-awal ya, itu nggak pakai fix effect sama sekali industri maupun year. Kalau coba dam geser ke rumusnya tadi yang CEO, yang nyari residualnya. Motivation kan benar, belum-belum. Di bawahnya motivation. Nah, itu kalau kalian lihat, itu di terakhir itu kan ada 2 digit SAC industry fix effect sama year fix effect. Benar ya? Nah, itu berarti dia residualnya, dia mempertimbangkan fix effect, industry sama year. Ya kan? Nah, ada alternatif lain tuh. Alternatif lain itu namanya run B. Run B itu apa? Run B itu bukan kayak fix effect. Run B itu jadinya dia hanya ngeregresi. Kalau ngeregresinya seakan-akan per industri dan per year. Ya, jadi kayak pecah sampel. Hampir persis kayak pecah sampel. Di pecah sampel satu-satu. Itu kan industri, kita kan ada industri 8 ya. Tahun kan tergantung ya. Misalnya studium 10 tahun ya berarti ada 80 kelompok sampel. Nah, kalau manual di statalak wajur ya. Mecah situ-situ. Nah, run B itu nggak usah dipecah satu-satu. Jadi run B itu secara otomatis statanya bakal mecah kelompok sampel yang berdasarkan yang kamu minta. Plus, dia itu ada kriterianya. Minimum satu kelompok sampel sampelnya berapa. Kamu bisa setting 5, bisa setting 10. Dulu kayak gitu. Tuh. Si, sant, cik, ngerti. Aku share screen dulu, ayo. Atenor screen. Ini loh mas beda, mas. Pas misalnya aku ngeran regresi. Tapi berarti memang ya beda ya, mas. Emang benar. Ya beda ya, tapi menurut mas. Tetep gak wis apik sing-apik sing. Jadi kalau misalku aku pakai pilih yang signifikan. Jadi boleh-boleh sih dipakai. Nggak harus memang pakem. Berarti kudung geran bi. Tapi yuk, sekarang aku pilih antara yang S&G. Ngerti apa yang Rambi. Ini buat yang run investment efficiency. Ini yang pakai Rambi dia. Papernya ini. Ini ya. Tiktok, tiktok, tiktok. Ini tuh ngukur investment efficiency. Buat yang pernah ngukur residual, audit quality, risk management yang bersama. Tiktok, tiktok. Tiktok, tiktok. Tiktok, tiktok, tiktok. Nah, kalau kalian lihat, perhatikan belakangnya. Tiktok, tiktok. itu pakai kalimat gini, ini loh jadi dia itu buat regresi ini itu per industri per year sama yang saya jelaskan lagi misal ada 80 kelompok sampel ya minimal dalam 80 kelompok sampel minimal ada 10 manual, ya mati misal 80 terus ngeceki satu-satu ini kurang dari 10 apa enggak ya apa lebih dari 10 ya nah run-by itu enggak usah kayak gitu jadi langsung otomatis begitu jadi lebih akurat run-by enggak sih mas lebih timbang nih cuma enggak WI, SIC, IJ sejanya memang secara anunya lebih akurat run-by jadi cuma ya pakai I, SIC maupun IYIR fix effect itu tadi ya enggak masalah masih diterima gitu gitu oke, terima kasih penjelasannya masjid-masjid dan teman-teman Ninja ya tabii ya Mereka ya 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 Terima kasih.